Oke guys, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melindungi diri dari ancaman-ancaman yang datang dari luar. Nah bagaimana cara mengatasi jika baju kita ditarik seperti ini, kalau kita tarik juga tenaga dengan tenaga jadinya tenaga lawan itu semakin aktif ya, semakin kuat. Nah jika kita tarik, ini akan semakin menarik, jadi kita tidak perlu lawan tenaga dengan tenaga, jadi kita belokkan tenaga lawan seperti ini. Nah seperti itu, baru kita sikat. Nah bagaimana contoh ulangnya seperti ini ya, jika kita tarik maka lawan akan semakin menarik kita, kita tidak biarkan lepas. Tapi jika kita membelokkan tenaga lawan, kelemahan dia itu ada di sini, nah di sini dia lemah, jadi kita langsung patahkan di sini, nah dia jatuh. Baru kita sikat, seperti itu. Contohnya, jadi kita tidak perlu melawan tenaga dengan tenaga, jadi kita harus belokkan tenaga lawan, sehingga lawan itu tidak berdaya, seperti itu. Ufmat, ada apa ini bang? Ampun bang, ampun bang. Oke, bagaimana cara mengatasi serangan jika musuh kita membawa pisau? Contohnya akan saya terapkan seperti ini. Kita datang ya, kita pas diam-diam, diam menodongkan pisau kepada kita. Jangan dodong. Nah, kita pura-pura tidak berdaya, kita pura-pura minta maaf. Atau tidak tahu masalahnya, bang ada apa ini bang? Saya minta maaf bang, jangan bang. Tapi, kita memasang posisi ini, artinya kita itu siap untuk menangkis. Misalnya kita putar kameranya. Pusisi tangan itu seperti ini. Jika dia ini mendorong, ingin menebas leher saya, jadi tangan ini bisa mendorong keluar. Nah, seperti itu. Tapi, kita putarnya. Kita masuk sini. Pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah kita pasang posisi ini begini. Nah, posisi ini untuk minta maaf. Setelah itu, kita ambil di sini. Ini langsung dorong ke bawah. Langsung dorong. Nah, dapat. Setelah dapat, langsung kita tusuk bagian perutnya. Terserah perut, leher, kumpung, bentang. Seperti itu. Yang penting, pisaunya sudah kita amankan. Jadinya, terserah kita nanti mau nyari incar apanya ya. Yang penting, kita sudah aman dulu. deliver. Terima kasih. sub indo by broth3rmax